Kita akan beralih ke informasi lain pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dimintai keterangan selama 12 jam oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK diperiksa penyelidik KPK selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Usai diperiksa, AHOK menyatakan BPK telah menyembunyikan data terkait audit rumah sakit sumber waras. Sebelumnya, BPK meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan rumah sakit tersebut. Namun pembelian lahan rumah sakit ini menurut AHOK tidak bisa dibatalkan. Alasannya, jika dijual kembali maka harus dengan harga baru, karena jika dengan harga lama akan menyebabkan kerugian negara. Kalau pakai NJOP, benar. Dibandingkan dengan harga saya beli, harga NJOP, dibandingkan harga pasap, saya lebih murah. Jadi kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK tuh menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tangkapin. Jadi permintaan BPK ini, saya bilang. Ini namanya Buasi Malakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh, kami udah selesai. Sekarang perusahaan KPK. Nah, sekarang KPK tentu perusahaan profesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Sementara audit perbedaan nilai harga jual objek pajak yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan menurut Ketua BPK, Hari Azhar Aziz sudah final dan sesuai prosedur. Dan ternyata KPK mengirim surat kepada kami bulan apa gitu. Nah, hari kami selesaikan laporannya. Itu bulan tanggal 7 Desember 2015. Dan kan ada terjadi pergantian pimpinan KPK itu kan. Nah, kami tidak lagi berhak untuk mengomentar itu. Silahkan KPK itu sudah ranahnya KPK. Kalau ibarat main bola, bolanya sekarang ada di KPK. KPK pun masih mengidik kasus tersebut dan mencocokkan hasil audit yang dikeluarkan BPK dengan keterangan yang disampaikan Gubernur Ahok. Mencoba meng-cross-check, kita kan gabungkan data audit dari BPK. Mencoba mengingat ditanyakan apakah menjalankan aturan-aturan yang dipakai sebagai dajara oleh BPK membuat audit itu sudah sesuai dengan Pak Ahok yang memiliki bantan dari sisi sudut yang lain. Kasus dugaan korupsi sumber waras menurut keterangan BPK merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah. Namun terdapat kejanggalan hasil audit karena ada perbedaan harga NGOP yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dan BPK. Tim Liputan, Metro TV Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama menyatakan saat pemeriksaan di KPK kemarin, satu dari empat orang penyidik KPK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Ahok menduga salah satu orang tersebut berasal dari BPKP. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu, saya gak mau dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edy. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang gak bisa buktikan. Aku gituin, lalu dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam, muncul lagi dia. Tanya-tanya lucu banget pertanyaan-tanya. Ini gak dicatat. Pertanyaan sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya. Bapak pernah gak kepikir? Bapak kan mau beli NJOP. Itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak pelambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus tau, pertanyaan tau. Udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama gak pernah kepikir masalah itu. Karena itu sesuai kejahatan. Karena tugas saya kan administrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi gak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti, saya gak bisa cuma neken sumber waras loh. Suruh yang warna merah ini. Suruh Jakarta Barat yang warna merah nih. Aku juga harus turunin tuh. Terus kau turunin. Semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar. Dengan harga murah. Jangan-jangan kau menghitungan saya. Saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide gak pernah ada di saya ya. Ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Suai pemerintah kalau lakukan itu. Terus yang ide kedua. Saya kasih tau apa Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun. Anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo. Sekarang swasta beli bangun rumah sakit. Bangun pariatif care. Bikin apartemen. Boleh gak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo. Sekarang aja namanya NGOP mendekati harga pasar. Maka dia mau aja. Dia itu jualnya tuh harga pasar. Nah sekarang saya tanya. Bisa gak saya nekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tau gak? HGB sumber waras akan berakhir 2018. Ini kan bahasanya LSM yang DPRD belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu udah publik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik. Sertifikat apapun di Indonesia. Atas nama PT. Termasuk sawit semua. Tambang semua apapun. Itu pake HGB. HGU. Ada masa. Selesai. Kalau diturjemahkan selesai ini. Kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak. Bapak baca gak? Aku gituin. Sama orangnya. Itu orang BPK ya Pak? Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu. Kemarin di KPK gitu. Ya empat orang periksa. Tiga sih enak aja. Satu aja keluar masuk. Saya kira orang BPKP saya bilang. Atau bukan BPKP saya bilang.